What's up, hey what's up guys, balik lagi bersama gue wahmars, pastinya disini guys, gak one shoot, gak wahmars naiknya tanjass So guys, dalam kesempatan video kali ini, gue akan membuat konten 5 penyebab karena itu susah headshot saat bermain free player ya guys ya Soalnya disini lumayan banyak juga requestan dari subscriber ini ya Dan mohon maaf banget guys, baru gue bisa upload soalnya gue itu ada kesibukan lain ya kan, mohon dimaklumi aja intinya guys Nah sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa like video ini supaya banyak ya guys, temusin lah 1000 like sampe 5000 like ya kan, masa gak bisa ya kan, sabi kali ya Dan jangan lupa juga komen di kolom komentar, di next content kita bikin konten apa ya nanya, apakah sensibilitas lagi, atau tips entry, atau gameplay, atau yang lain-lain, bisa kalian itu komen di kolom komentar Nanti gue respon guys Nah dan disini gue ingetin lagi sekali, tujuan gue disini tidak bermaksud untuk mengajarkan kalian, melainkan ingin meng-share atau meng-sharing pengalaman gue guys ya, agar kalian itu lebih paham guys Disini juga gue sering mati ya saat bermain guys, mungkin keseringan mati daripada hidupnya ya, ya namanya aja belajar guys, ayo kita belajar bersama-sama ya kan Ya tanpa berbahasa basis, sebelum masuk ke inti videonya, seperti biasa, pulling strategy, let's go Yoi, nah kita sudah masuk di dalam videonya ini guys, langsung saja kita masuk ke penyebab yang pertama ya Nah untuk di penyebab yang pertama ini, sensibilitas kurang licin guys Kalau sensibilitas HP kalian itu kurang licin, kalian itu akan kesulitan guys dalam menarik tombol tembak, maupun menggeser layar, itu akan menyebabkan kalian itu susah hackshot ya Nah inti itu kalian men-setting sensibilitas itu senyaman HP kalian guys Tapi yang terpenting ya, dari ke-6 sensibilitas ini, sensibilitas liat sekeliling guys, karena dapat melicinkan layar ya, ataupun kalian itu akan lebih mudah guys dalam menggeser layar Jika kalian itu men-setting sensibilitas liat sekeliling kalian itu di atas 90 misalnya guys Inti itu kalian men-setting sensibilitas liat sekeliling ini di atas 90 guys Bisa juga kalian menggunakan sensibilitas liat sekeliling itu 95 ya, itu paling worth it guys Udah open power ya, open power guys Nah untuk di penyebab yang pertama mungkin segini saja dulu guys Ya next, kita masuk ke penyebab yang kedua, let's go! Nah untuk penyebab yang kedua, kalian itu salah dalam men-setting ukuran tombol tembak, ataupun kalian itu salah dalam meletakkan tombol tembak ini ya Ini sangat penting sebenarnya guys, tombol tembak ya Nah jika kalian itu sudah tepat dalam peletakkan tombol tembak, ataupun men-setting ukuran tombol tembak, pasti kalian itu akan lebih mudah juga menempatkan next shot guys Nah inti itu kalian men-setting ukuran tombol tembak ini di atas 40 dan di bawah 60 guys, itu paling worth it ya menurut gue guys Bisa juga kalian menggunakan ukuran tombol tembak itu di atas 50 guys, misalnya seperti 52 ataupun 57 ya Nah misalnya kali itu masih kesusahan mendapatkan next shot, bisa juga kalian memperkecilkan ukuran tombol tembak guys Karena semakin kecil ukuran tombol tembak, kali itu akan lebih mudah dalam menarik tombol tembak Kalau kali itu sudah mudah menarik tombol tembak, otomatis kali itu akan lebih mudah guys mendapatkan next shotnya Nah dan untuk cara setting letak tombol tembak, pertama itu kalian kecilin dulu tombol tembak kalian ya Kemudian tarik ke atas, pasin di tempat pengganti senyata guys Kalau sudah pas, tarik turun lagi Untuk letaknya bisa kalian itu meletakkan tombol tembak ini di tengah-tengah ya Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas guys Inti itu senyaman jari jempol kanan kalian ya Kalau kali itu sudah tepat dalam settingnya, pasti kali itu akan lebih mudah guys Dalam menempatkan next shot ataupun menembak musuh ya Nah untuk penyebab yang kedua mungkin segini saja dulu guys Ya next kita masuk ke penyebab yang ketiga Let's go Nah untuk penyebab yang ketiga, salah mengarahkan closer aim Nah ini juga sangat penting guys Wajib kalian perhatikan juga closer aim ya Karena itu pasti sudah tahu closer aim guys Closer aim itu titik tengah layar ya Yang ini guys Masa kali itu gak tahu guys Pasti sudah tahu lah guys ya Nah inti itu kalian mengarahkan closer aim itu yang tepat guys Kalau kali itu asal-asalannya mengarahkan closer aim Pasti aim kali itu akan nyetak di badan musuh ataupun miss guys Ini juga harus diperhatikan closer aim ini guys ya Dan dari sini gue sarankan guys Ketika kali itu berhadapan dengan musuh yang lumayan dekat Bisa juga kalian itu mengarahkan closer aimnya itu di leher musuh ke atas guys Itu paling worth it ya menurut gue guys Boleh kalian praktekkan guys Kalau kali itu menggunakan senyata jarak jauh Dan berhadapan dengan musuh yang lumayan jauh Bisa juga kalian itu mengarahkan closer aim itu di dada musuh guys Itu sih paling worth it ya menurut gue guys Kalau kali itu sudah tepat dalam pengarahan closer aim Pasti kalau itu akan lebih mudah guys mendapatkan next shot ya Ini sebenarnya kunci next shot juga guys Kan kalau itu harus sering-sering latihan juga ya Bisa juga kalau itu latihan di training Kan Garena itu sudah menyediakan training guys Bisa juga kalau itu latihan di sana ya Nah untuk penyebab yang ketiga mungkin segini saja dulu guys Ya next kita masuk ke penyebab yang keempat Let's go Nah untuk penyebab yang keempat Salah menarik tombol tembak Nah ini wajib kalian kuasai guys Dalam penarikan tombol tembak ini ya Karena ini sangat penting juga guys Kalau kalau itu sampai salah dalam penarikan tombol tembak Kalau itu akan kalah dalam perang jarak dekat Maupun perang jarak jauh guys Nah inti itu kalau itu harus pintar-pintar ya guys ya Dalam penarikan tombol tembak ini guys Kalau kalau itu ingin next shot di jarak yang dekat ini guys ya Ini menurut gue juga guys Kan setiap orang itu berbeda-beda ya Cara menarik tombol tembaknya Ini versi gue gini guys Versi gue ya Nah kalau kalau itu perang di ruangan Ataupun lumayan dekat dengan musuh Bisa juga kalah itu agak cepat menarik tombol tembaknya guys Karena itu bertujuan Agar aim kita itu tidak nempel di badan musuh ya Semakin cepat kalah itu menarik tombol tembak Ketika berhadapan dengan musuh yang dekat Aim kalah itu akan lebih mudah guys Untuk kepala musuh ya Dan kalah itu akan lebih mudah juga mendapatkan next shotnya guys Nah dan kalau kalah itu Berhadapan dengan musuh yang lumayan menengah Ataupun lumayan jauh Bisa juga kalian itu Agak pelan menarik tombol tembaknya guys Tapi tidak pelan-pelan banget ya Itu juga sesuai arah musuh guys Misalnya musuh ke kanan Ataupun ke kiri ya kan Bisa juga kalian itu Menarik tombol tembaknya ke kanan Ataupun ke kiri guys Itu tergantung musuh juga ya Mungkin ada juga musuh yang berlari lurus Ataupun berlari ke kiri Ataupun ke kanan guys Itu karena itu harus pintar-pintar guys Dalam penarikan tombol tembak itu ya Kalau kalau itu sudah tepat Ataupun sudah terbiasa menarik tombol tembak Pasti karena itu akan lebih mudah mendapatkan next shotnya guys Pertanyaannya dah Nah untuk penyebab yang keempat Mungkin segini saja dulu guys Ya next kita masuk ke penyebab yang kelima ya guys Ya let's go Nah untuk penyebab yang terakhir Ataupun penyebab yang kelima Salah mengambil timing guys Nah mengambil timing ini juga sangat penting ya Wajib juga kalian kuasai Kalau kalau itu bermain free fire guys Pengambilan timing itu seperti Sebelum kalau itu menembak Kalau itu harus memperhatikan juga Pergeraan musuh guys Ataupun musuh berlari ke kiri Ataupun ke kanan guys Ataupun lurus juga ya Itu juga harus kalian perhatikan guys Nah dari sini Kalau kalau itu ingin menempatkan next shot Lebih gampang ya Bisa juga kalian menggunakan Trick TTP guys Tunggu musuh itu ya Berlari lurus ke kalian Kalau musuh itu sudah berlari lurus dengan kalian Di sana waktunya kalian itu menembak musuh guys Pasti kalau itu kalian mudah ya Mendapatkan next shotnya juga guys Dan disini gue ingin menggunakan next shotnya juga guys Kalau berhadapan dengan musuh yang lumayan jauh Kasih dulu musuh itu menembak Kalau musuhnya sudah menembak Di sana waktunya kalian itu menembak balik musuh guys Pasti karena itu akan lebih mudah Meng-action musuh ketika musuh itu menembak kalian juga ya Karena berhadapan langsung dengan kalian guys Nah dan disini gue ingetin guys ya Ketika kala itu perang di jarak yang jauh Kasih dulu musuh itu menembak kalian guys Itu bertujuan agar aim kita itu mudah dinaikkan ke kepala musuh ya Kan otomatis kalo musuh itu lurus dengan kalian Drag sedikit aja pasti sudah headshot guys Itu yang wajib kalian kuasai juga guys ya Intinya itu kasih dulu musuh itu menembak guys Kalo musuhnya sudah menembak Baru kala itu tembak balik ya Agar musuh itu lurus dengan kalian guys Itu juga kala itu akan mempermudahkan ya Dalam mendapatkan next shot Nah tapi disini kala itu harus mempunyai Backup-an ya guys ya Ataupun obstacle guys Seperti pohon Ataupun tembok ya guys ya Intinya itu harus ada obstacle guys Kalo kala itu di open field perang Pasti kala itu mudah juga guys Di exit musuhnya Intinya kala itu harus mempunyai Backup-an guys Atau cover-an ya Seperti es kepal gitu guys Tunggu dulu lagi di es kepal Ataupun di balik tembok Kalo musuhnya sudah menembak Baru kala itu tembak balik guys Pasti kala itu akan lebih mudah Hackshot ya Ketika musuh itu menembak kalian juga guys Karena lurus ya Nah mungkin segini saja Seputar video dari gue guys Bila ada salah kata atau salah ucap Gue minta maaf banget ya Karena gue ini juga pemula Sering melakukan kesalahan guys Ya see you next video Gue di Wakmars Terima kasih Enjoy Ketemu lagi di next content guys Love you all Bye 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 Terima kasih.